musik korban body shaming itu sejak SMP karena waktu itu kalau di SD lumayan keras ya jadi nggak terlalu dibully oleh orang-orang tapi kalau di SMP kan udah mulai ikut bela diri nah disana tuh kalau kita ikut bela diri rata-rata kalau ikut kejuaraan itu harus lihat berat badan dan tinggi badan juga selain berat badan dulu waktu SMP berat badannya lumayan kurang gitu lumayan kurus kalau sekarang kan lumayan udah berisi kalau dulu kurus jadi kalau setiap ingin kejuaraan itu susah sekali untuk menaikkan berat badan nah selain itu juga sering dibully kan di sekolah kayak pendek bana pendek bana dan itu tidak hanya di sekolah gitu di rumah pun juga sering dibully soalnya nana punya adik yang lumayan tinggi dan berisi jadi kalau mama nana sering membedakan gitu kalau ada anak itu body goals sedangkan anak itu kurang tingginya dan juga beratnya juga kurang gitu sampai sekarang di organisasi sering juga adik-adik itu mungkin kontennya bercanda tapi kadang itu menak juga di hati ketika dia bilang ini anak SD mana yang datang agak gimana gitu dan apalagi sekarang jurusannya itu keperawatan jadi mana ada sih perawat yang tinggi badannya itu seratus lima puluhan nah rata-rata di rumah sakit orang sering bilang lu lulus A sih dia kok tinggi lu segitu lu bisa ambil perawat gitu lumayan sedih sih tapi kayaknya hidup gak sebatas tinggi badan ataupun berat badan gitu kita perlu survivor atau berjuang untuk hidup selain itu jadi korban body shaming itu dari SD udah pernah sih dibilang kayak gendut kayak gitu kan cuman ya nggak ada jadi masalah cuman yang lebih ininya pas SMA deh pas SMA itu udah mulai agak ngeganggu kalau ditanya sejak kapan mungkin dari SD kali ya dari SD kayak udah mulai kena korban body shaming awal mulai jadi korban body shaming itu sekitar awal mulainya kuliah kan kalau nggak salah awal-awal mulai muka mulai meradang jerawat gitu jadi di awal mulai kuliah tersebut dulu nggak pernah jerawat tan separah itu sih cuman pas awal mulai masuk kuliah nggak tahu kenapa kan mungkin karena hormon apa gimana jadi kayak jerawat itu sempat meradang penuh satu muka gitu jadi mulai dari situ sih awalnya adanya body shaming tersebut itu awalnya sih kalau awal-awal body shaming itu kan kita kan nggak tahu awalnya diajak-ajak itu emang dari SD sih tapi yang kebanyakan itu waktu sanawinya waktu SMP itu terus waktu SMA juga ada alia mengejeknya seringnya sih bilang pendek, cebol, atau karena saya kurang senyum, saya jarang senyum orangnya kalau di organisasi saya sering dibilang nanapambuduy saya sering dibilang kakak pemarah gitu selain pendek dan kurang berisi kayak anak SD atau SMP kalau misalnya saya pergi sama rumah saya belanja atau kemana saya sering bilang ini buat anaknya masih SMP ya kayak gitu agak gimana gitu kebanyakan ngejeknya itu kayak gini ya ih Karla kok gendut sih ih Karla, ih lu tambah gak puas sama kayak gitu kan eh lu, eh, lu pendek kiranya kayak gitu kan terus lu kok jerawatan sih eh kok tambah hitam pernah sih kayak gitu cuman yang paling banyak itu bilangnya Karla kok makin gendut mungkin karena waktu SD itu yang namanya bully-bully antara anak-anak tuh biasa ya waktu itu sih ngejeknya kayak dari bentuk tubuh kayak ah, wih uti pendek atau gimana gitu pokoknya dari fisik sih, yang SD ya kebanyakan kalau yang ngejek itu kisaran oleh mungkin kayak kesannya mereka peduli sih cuman dari gaya komentar mereka tersebut kesannya mereka kayak lebih sok tau tentang kulit saya sendiri misalnya kayak eh, lu gak ada cuci muka gak? atau lu pake obat sembarangan atau lu pake ini nih, pake ini, pake itu tapi lama-lama mereka itu kayak tetapan memberi solusi tapi dengan tetapan yang iba tapi kesannya kayak rada jijik gitu loh terus kayak eh, memberi solusi yang bermacam-macam tapi mereka sendiri gak pernah ngalamin gitu mungkin mereka karena punya kulit yang mulus gak pernah ngerasain tapi malah ngomentarin yang macam-macam yang ada sedikit yang bikin drop gitu karena komentar mereka gitu ngejeknya itu ya fisik ya, fisik kan dulu kan ini gendut Uva kan gendut gitu gendut, tapi gak segendut ini maksudnya sekarang udah kurus nah, dulu tuh gendut, pinggulnya gede nah, disitulah diajakin gitu awalnya sedih agak denial gitu, agak menyangkal kenapa sih saya harus dapat gen mama saya yang pendek gitu padahal papa saya tinggi kenapa adik saya tinggi, saya pendek gitu agak sedih gitu shock sih gak shock, gak terlalu karena mama saya juga pendek tapi kalau untuk rasa-rasanya kadang ada perasaan susah, sangat susah rasanya untuk mencari pekerjaan atau menjalani hidup dengan tinggi badan yang cuma 150 cm perasaannya pas pertama kali di ejek agak sedih sih ya soalnya kan ada saatnya orang itu ngerasa kalau lagi gak di moodnya dia dibilang eh, lu tambah gendut, tambah ini ya, pasti sedih dong sedih apalagi kalau misalnya selalu dibilang eh, gendut, 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 gendut kayak gitu akhirnya termain ke diri sendiri terus ih, oh iya ya ternyata gue gendut ya akhirnya ya pernah harga diri rendah yaudah gitu cuma karena perlahan-lahan dan teman-teman dekat pun terus bilang kayak gitu sambil bercanda-bercanda yaudahlah terserah aja lah akhirnya ya waktu itu ya sedih sih ya langsung dikaduhin ke orang tua dan orang tua langsung pergi ke sekolah untuk marahin anak yang guli tadi yang ngatain gue tentang fisik tadi kalau perasaan sih jujur awalnya mungkin nganggap bercandaan aja kan mungkin kayak teman-teman nganggap bercanda karena perdana mungkin jerawatan banyak gitu kan cuman kalau udah lama-lama gitu mereka pada mulai apa ya kayak mulai macam-macam gitu komentarnya kayak gak berhenti sampai mulai dari nasihatin sampai kayak ngetahuin muka penuh kayak jerawat gitu atau dibilang kotor lah dibilang inilah gitu tapi lebih ke tetapan mereka sih yang rada bikin risih gitu ya sedih dong awalnya tapi awalnya sih karena bercanda-bercanda ya anggapnya biasa aja terus lama-kelamaan kepikiran juga waktu udah alia udah senangnya terus alia kepikiran kan ya kepikiran sampai akhirnya mau apa mau ngadain perubahan gitu pada pada badan gitu pernah dulu pernah marah juga ke mama kenapa yang saya dapat tuh gennya gen mama gitu kenapa saya yang pendek sedangkan adik saya tinggi marah pada diri sendiri juga sering marah ketika saya gak bisa ikut kejuaraan kayak prof-prof gara-gara berat badan dan tinggi badan saya yang kurang gitu saya kecewa pada diri saya sendiri karena kalau untuk kemampuan yang lain insya Allah bisa gitu kalau untuk latihan fisik insya Allah bisa cuma saya tidak diluluskan hanya gara-gara tinggi badan dan berat badan itu lumayan sedih gitu menyalahkan diri sendiri mungkin karena pernah sih pernah ih kok gue kayak gini ya kok dulu gue gak suka olahraga sih kok kerjanya tidur aja kerjanya kayak gini aja kok karena terlahir dengan begini cuman ya gak terlalu dimasalahkan sih dulunya yaudah syukuri aja sampai sekarang sih insya Allah gak ada yang kayak gitu terima-nerima aja apa yang udah ditakdirkan sama Allah SWT kalau soal menyalahkan diri sendiri jujur pernah itu soalnya kalau dari keturunan punya jarol parah gitu kan memang udah dari keturunannya dari ibu saya jadi sempat gitu kayak bilang jelek banget sih keturunannya kayak kenapa bisa punya muka kayak gini yang penuh jerawat sampai berbekas gitu kayak malu sama orang-orang yang punya keturunan kulitnya mulus kayak keselnya kayak perselin gitu cuman ngerasa aku sendiri loh yang punya kulit yang gak bagus yang beda dari orang lain kayak gitu enggak sih apapun itu harus disyukurikan itu pemberian Allah ya tapi gimana pun orang ngomain fisik kita ya kepikiran juga ini sering saya alami gitu di baik itu di sekolah baik itu waktu saya pertama pertama orang bertemu saya pasti pandangannya hanya sepele hanya memandang saya sebelah mata gitu ketika mereka kenal saya baru mereka tahu siapa saya baru mereka senang berteman dengan saya karena kalau untuk penampilan pertama kan saya kurang menarik gitu saya kurang cantik saya kurang tinggi saya kurang ideal gitu tapi kalau misalnya saya ya anda salah besar kalau menilai seseorang itu dari fisiknya gitu karena anda misalnya kita akan tertipu oleh hal-hal yang seperti itu gitu karena lebih banyak orang yang fisiknya biasa-biasa saja tapi mereka lebih baik atau mereka lebih asik untuk jadi teman gitu kalau pendapat karla ya ya jangan sampai deh gitu kalau misalnya lu pertama kali ketemu sama orang terus yang yang dilihat awal itu fisik kenapa tidak kenapa tidak tanya pertanyaan yang eh apa kabar gitu eh lama gak ketemu gimana kuliahnya gimana ini kenapa harus yang dilihat itu pertama kali kok kamu gini sih kok kamu makin gini sih kok kamu gitu sih kayak gitu kan emang apa masalahnya gitu loh apa salahnya sih kalian nanyain kabarnya dulu oh dia dalam keadaan sehat gak gitu ngapain aja dia kemarin ya kan gak masalah kan gak harus dari fisik dulu oh kalau itu sih kayaknya kurang setuju ya karena kita hanya lihat dari kulit luarnya aja kita gak tahu dalamnya orang seperti apa jadi kita lihat orang itu dari luar terlihat baik terlihat cantik terlihat wah kayaknya ini anaknya baik cantik asik gitu tapi kita belum mengenal dia gitu terkadang ada orang yang baik di luar dari kulit luarnya tapi di dalamnya tidak kalau dari ungkap tersebut sebenarnya antara setuju gak setuju ya kalau misalnya dalam mereka memandang dari segi fisik dan penampilan gitu jujur saya gak setuju kalau soal kayak gitu itu lebih ke kesannya mereka cuma menilai seseorang baik atau enggak yang tersebut dari fisik seseorang tersebut itu lebih kesannya ke diskriminatif terhadap seseorang tersebut gak semua orang dilahirkan sempurna pasti semua orang tersebut punya kelebihannya kekurangannya masing-masing enggak gak setuju ya karena cover kan gak menentuin sifat sifat kita ya ada yang baik kelihatannya di luar tapi ternyata busuk gitu kalau sekarang seiring dengan bertambahnya umur seiring dengan bertambahnya pengetahuan gitu apalagi saya jurusannya lumayan di kesehatan jadi saya tahu tentang jiwa memahami kejiwaan seseorang gitu kenapa gimana caranya kita memahami diri kita kalau walaupun kita memiliki gangguan citratubuh kan kalau misalnya kita memiliki berat badan atau tinggi badan yang tidak ideal kita kan memiliki gangguan citratubuh nah bagaimana manajemen hal itu insyaallah saya udah tahu karena saya udah belajar juga tentang hal itu gitu dan sekarang Alhamdulillah saya syukuri semua apapun yang terjadi pada diri saya dalam bentuk fisik karena Allah gak akan menciptakan manusia itu dengan sia-sia kalau sekarang ya bersyukur aja ya Alhamdulillah berpikir positif terhadap diri sendiri gitu Allah udah memberikan kita dengan anugerah yang yang seperti ini yang lengkap punya tangan punya kaki bisa melihat yaudah gitu syukuri aja apa yang udah Allah kasih terus jalannya aja yaudah terserah orang mau bilang apa insyaallah ya tapi mungkin ada beberapa bagian yang akan harus dirawat dan diperbaiki gitu tapi tidak merubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT jujur saya mulai menyukai diri saya sendiri itu kisaran mungkin satu tahun atau dua tahun belakangan itu kayak saya kayak ngeliat-ngeliat kan di internet kayak atau di youtube orang yang mengalami mungkin kondisi jaraknya lebih parah dari saya tapi bisa mencintai diri mereka sendiri terus menghargai diri mereka sendiri kalau bukannya kalau bukannya kita sendiri yang mencintai diri kita terus siapa lagi karena dari situ kita bisa bangkit buat nunjukin ke orang-orang kalau kita bisa lebih bukan hanya karena karena kekurangan kita tapi bisa lebih dari sisi kita yang lain yang bisa kita lihat kepada orang-orang suka karena kita karena Ufa mensyukuri ya kalau kita nggak mensyukuri makanya terkadang orang yang nggak mensyukuri itu makanya dia ngerasa nggak pede gitu pesan saya bagi orang-orang yang melakukan body shaming itu termasuk sesuatu yang apa namanya bullying gitu misalnya membully atau mengejek seseorang atas kekurangannya gitu menurut saya jangan jangan sering-sering dilakukan atau bisa jadi jangan dilakukan kenapa? karena kalau seseorang melakukan bullying atau body shaming terhadap orang lain selain mereka membunuh karakter seseorang mereka juga membuat seseorang itu sedih melukai perasaan orang lain selain dia berdosa mereka juga mendapat pandangan negatif dari orang lain buat orang-orang yang masih melakukan body shaming pesannya gini ya mungkin kalian ngerasa bercanda atau bercanda sama orang terus bilang kan itu cuma bercanda gitu tapi nggak semua orang itu di dalam keadaan atau kondisi yang moodnya lagi bagus yang emang di belakangnya dia tuh entah lagi ada masalah entah gimana terus tiba-tiba kalian body shaming terhadap dia gitu ya jangan sampai dilihat dulu lah kayak gitu sikonnya gimana gitu loh soalnya kan ya kalau misalnya moodnya lagi bagus yaudah dia mau respon positif ya teman dekatnya kan terus oh yaudahlah terserah mungkin dia bercanda cuman kalau misalnya lagi nggak mood atau lagi nggak lagi dalam situasi yang lagi nggak bagusnya dia pasti akan sedih banget dengan apa yang kalian katakan gitu loh bisa jadi dia malah HDR harga diri rendah dia berpikir negatif terhadap dirinya sendiri udah ada beban yang ngalin terus ditambah ini juga kan pasti berefek sama dia lah kayak gitu bahkan dia mungkin bisa melakukan hal yang lebih parah lagi yang mungkin nggak bisa kalian bayangin gitu dari apa yang kalian katakan oke kita harus kembali lagi ke pernyataan tentang tidak ada manusia yang sempurna jadi untuk pelaku body shimmers kamu yang melakukan body shimmers itu belum tentu kamu sempurna karena tidak ada manusia disipta kamu dengan sempurna jadi harus ingat-ingat lagi apa kekurangan kamu sebelum kamu ngejudge kekurangan orang karena kalau kamu tidak bisa membuat orang bahagia setidaknya kamu tidak usah membuat orang sedih kalau kamu dengan melakukan body shimmers itu akan apa akan menyentuh perasaannya dan akan menyakitinya gitu jadi ya harus dipikir-pikir dulu sebelum melakukan body shimmers kalau pesan untuk orang yang masih ngelakuin body shaming itu pikir-pikirin deh kalau mau ngelakuin body shaming sama orang mungkin kita bisa ngelakuin body shaming sama orang dari sisi lain coba kita rasain kalau misalnya kita di posisi orang yang di body shaming tersebut apa mungkin kita ngerasa kuat soalnya gak kepikiran kan gimana pengorbanan orang yang kita ketahuin atau kita body shaming tersebut buat misalnya kayak ngilangin jerawatnya pergi ke dokter bayar berjuta juta cuma demi muka mulus yang yang gak bisa mereka dapatkan gak kayak kalian gitu kan kalian tuh udah dari bawaan layar punya kulit mulus gak cuci muka pun kulit kalian tetap bersih gitu jadi kayak hargain orang gak usah ketahuin orang gak usah urusan orang tetap gak usah terlalu ikut campur deh kayak urusan hidup orang buat temen temen semuanya yang selalu atau kadang-kadang atau sekali-sekali mungkin itu body shaming itu anggapannya bercanda doang tapi coba deh dipikir dulu gimana sih dampaknya sama orang yang di ejek bukan di komentari bagi bagi kita yang sering body shaming bagi korban body shaming apalagi kayak saya gitu pesan saya keep strong girls keep strong maksudnya kita perlu berjuang kita perlu buktikan ke orang-orang kalau kita itu bukan sekedar yang mereka pandang saja bahwa mereka harus tahu tidak boleh memandang fisik saja gitu mereka harus tahu bagaimana karakter seseorang dan sifatnya jadi hidup gak sebatas bentuk fisik hidup itu perjuangan menjada-wajada buat kalian yang menjadi korban body shaming ingat kalau setiap orang itu unik setiap orang itu berbeda-beda jangan jangan terlalu dipikirkan apa yang orang bilang karena kalian itu yaudah Allah memberikan yang seperti ini yaudah setiap orang itu unik ya syukuri aja gitu loh apa yang kamu miliki gak dimiliki orang lain apa yang orang lain milikin juga yaudah kayak gitu jadi bersyukur aja positive thinking terhadap diri sendiri syukuri apa yang Allah berikan dan jalani hidup kalian dengan baik oke apa tadi yuk oke untuk para korban body shaming intinya ya kita harus bersyukur aja apa yang udah diberikan oleh Allah S.W.T. dengan kita menanamkan rasa syukur yang tinggi insya Allah nanti akan tercipta body image yang positif dengan terciptanya body image yang positif kita bisa terhindar dari body shaming korban body shaming dan juga pelaku body shaming gitu jadi ingat kembali tentang pernyataan kalau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini jadi kamu orang yang sudah melakukan body shaming kepada kamu itu pasti orangnya lebih tidak sempurna dibandingkan orang yang di body shaming kan gimana sih gak cocok gitu iya 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 body shaming body shamer dari mana ya oh iya oke ingat kembali tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini jadi untuk orang yang menjadi korban body shaming kamu ingat kembali lagi kalau orang yang sudah menghina kamu itu orangnya bakalan tidak lebih sempurna dari kamu gitu jadi harus bersyukurlah apa yang sudah ada diberikan Tuhan olehmu itu aja deng untuk pesan aku sendiri buat orang yang terkena body shaming tetap semangat jangan bertang merah tetap percaya diri bahwa dibalik kekurangan kita tersebut kita punya kelebihan yang bisa kita tunjukin pada orang-orang bahwa kita bisa lebih baik dan lebih produktif dari orang terus jangan sering dengarin kata orang ikutin kata hati karena mereka gak ngerasain apa yang kita rasa untuk korban body shaming untuk teman-teman yang biasanya diajakin atau dikomentarin bentuk tubuhnya atau bentuk kulit atau segala macam ambil positifnya jangan cepatan baper karena kita bisa ngambil positifnya dari keseluruhanan kita jangan cepat baper kemudian positif positif thinking selamat menikmati